Intro Perajurit TNI Angkata Laut Gadungan ditangkap pada Kamis 9 Maret 2022 Pria berinisial MQ ditangkap Tim Gabungan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau PUS POMAL dan POMAL Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lantamal III dikediamannya di Kelurahan Sukamanah Kejamatan Rajek Kabupaten Tanggerang Penangkapan bermula adanya informasi terkait salah satu warga yang mengaku dirinya sebagai anggota TNI berpangkat let call Setelah dilakukan pendalaman, tim bergerak menuju lokasi dugaan tempat tinggal pelaku Tim PUS POMAL dan Lantamal III juga berkoordinasi dengan Polsek Rajek dan RT RW setempat dalam penangkapan itu Menurut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Majen TNI Marinir Imade Mahyu Santoso dalam siaran Pers Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Senin 13 Maret 2023 mengatakan penangkapan ini dibantu oleh M yang merupakan istri dari MQ Atas bantuan M, MQ pun pulang ke rumah dan ditangkap Tim PUS POMAL dan Lantamal III Majen TNI Marinir Wahyu menambahkan setelah digeledah di dalam rumah tersebut Ditemukan beberapa atribut TNI lengkap seperti tanda pangkat, tanda jasa, brevet, tutup kepala, sepatu militer, dan juga tas loreng Kemudian MQ didampingi istrinya dibawa ke Mako PUS POMAL, Kelapa Gading, Jakarta Utara Wahyu menambahkan kejadian penangkapan oknum TNI Gadungan sudah seringkali dilakukan Ia juga berpesan, ini harus menjadi perhatian semua Khususnya masyarakat agar lebih berhati-hati dan mengetahui cara membedakan mana prajurit yang asli dan mana yang gadungan Terima kasih telah menonton!